Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan solo cycling tanpa tujuan Disini saya berangkat dari Gapura Cijengging pada pukul 8 pas Sanopina Jadi sekarang saya bersepeda itu tanpa tujuan ya Saya akan bersepeda ke arah timur Ciamis Sanopina Sekarang saya berada di warung jeruk Dan kondisi jalanannya lumayan padat juga ya Ini saya berhenti dulu Karena tadi sangat padat takut menghalangi kendaraan lain Kita lanjut lagi Sanopina Kondisi jalanan di warung jeruk ini lumayan menanjak dan berkelok Nah cuacanya juga agak sedikit panas ya Bisa kita lihat Cuacanya sedikit panas Sekarang waktu menunjukkan pukul setengah sembilan Namun cuacanya sudah seperti ini Bagaimana nanti di siang hari Nah sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu Yaitu turunan CBK Turunan ini sangat panjang sekali Namun saya disini tidak berani ngeblong ya Karena jalanan sangat ramai Terkadang saya memegang rem dan menariknya Karena saya tidak sanggup untuk ngeblong disini Namun Alhamdulillah ketika saya menurun disini Jalanannya itu relatif kosong Sehingga saya tidak terlalu sering untuk menarik rem Turunan ini sangat panjang sekali Bahkan saat ini turunannya belum selesai Nanti ketika pulang Rencananya saya akan lewat jalur ini Jadi sekarang menurun Dan nanti pas pulang akan menanjak di tanjakan ini Mudah-mudahan kuat ya Karena tanjakannya sangat panjang sekali Nanti saya akan berhenti di situs Cium Wanara Sekarang posisi saya sudah berada di Karang Kemulian Ini saya lagi pinggir dulu Sudah beberapa kali saya pinggir ya Karena memang jalanan kadang kosong Kadang buka padat Tapi Alhamdulillah tadi Pas turunan CBK jalanan itu Jalanan kosong ya Jadi saya merasa Saya belum berani ngeblong Karena memang ini jalanan nasional Jadi tak bisa ngeblong Masih menang airnya Oke Ikuti perjalanan saya Sana pindah Oke saya sudah berada di situs Cium Wanara Karang Kemulian Jadi disini saya berhenti dulu ya Untuk mengecek keadaan sepeda saya Takutnya nanti ada trambal ya di jalanan Kita akan masuk dulu lah sebentar ke Cium Wanara ini Oke saya akan masuk dulu ke situs Cium Wanara Nah ini dia kondisinya sangat sepi ya Karena mungkin ini memang masih pagi Dan belum banyak orang yang berwisata ke sini Nah jadi di depan saya itu ada gong yang sangat besar Nah gong ini disebut gong perdamaian dunia Di gong ini terdapat banyak logo-logo agama dan bendera-bendera negara yang ada di dunia ini Kita bisa lihat gongnya itu berwarna emas Bisa kita lihat sangat besar sekali Namun saya akan sampai sini saja Oke karena saya kurang puas gue sampai sini Saya akan lanjut ke arah timur Kabupaten Siamis Atau tepatnya ke arah Banjar Di sini jalanannya itu satu arah ya Dan kita lihat jalanannya itu satu arah Di depan bisa kita lihat ada sebuah tanjakan yang panjang dan lumayan curam juga Saya di sini akan menanjak menggunakan sprocket yang paling ringan Oke saat ini saya sudah memakai sprocket yang paling ringan Tanjakannya masih lumayan panjang juga Tanjakan ini saya berhenti dulu di tengah-tengah Karena ada mobil pusoh yang lewat Saya takut mendur lagi mobil pusohnya Jadi untuk keselamatan saya Lebih baik saya berhenti dulu Sambil istirahat juga Nah ini dia mobil pusoh yang sedang menanjak Lumayan ngeri juga ya Takut mundur lagi Bismillah Saya akan langsung menanjak lagi Karena mobilnya juga sudah berhasil menanjak Mudah-mudahan saya bisa sukses menanjak disini tanpa turun Pergi saya pribadi tanjakan ini berat juga Mungkin bagi orang-orang lain juga Tanjakan ini termasuk tanjakan yang berat Oke sekarang saya sudah sukses menanjak di tanjakan batu nunggul Kali ini saya berada di jalan Cisaga Jalanannya lumayan menurun Namun saya tidak akan terpanak dengan turunan ini Karena di depan pasti akan ada tanjakan Dan betul Saya lihat disini ada tanjakan Namun mobil ini menghalangi Nah di depan ada tanjakan guys Tapi tanjakan ini tidak begitu curam ya Namun lumayan panjang Nah saya sekarang sudah berada di alun-alun Cisaga Saya berhenti dulu disini untuk istirahat Setelah beberapa menit istirahat Lalu minum Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut lagi Berangkat menuju Gapura Banjar Sanepina Karena persediaan air saya sudah menipis Akhirnya saya mampir dulu di Alpamat Cisaga Saya di Alpamat Cisaga tidak lama-lama Langsung saja saya berangkat menuju ke Gapura Banjar Ini dia posisinya saya sudah beberapa meter lagi dengan Gapura Banjar Jalanannya relatif menurun Jadi saya tidak perlu merayu Oke sampai sudah saya di Gapura Banjar Bisa kita lihat di depan Gapura Banjar Sangat megah sekali ya Saya akan istirahat dulu disini beberapa menit Oke sekarang saya sudah berada di perbatasan Ciamis Banjar Nah dia Gapura Berbatasan Ciamis Banjar Saya disini habis mengkos air ya Mudah-mudahan air yang saya beli Cukup sampai nanti saya pulang lagi ke Ciamis Saya akan lanjut lagi Ke arah Banjar Masuk ke wilayah Banjar Sanepina Setelah saya istirahat beberapa menit Lalu ngisi air Saya langsung berangkat ke Kota Banjar Oke saya sudah pindah kota Dari Kabupaten Ciamis ke Kota Banjar Ini adalah persimpangan Banjar Namun saya akan lurus menuju ke arah Jawa Tengah Mudah-mudahan saya sampai ke Jawa Tengah Sanepina Di Banjar ini cuacanya sangat panas sekali Namun saya tetap mengayuh sepeda Karena saya tadi sudah istirahat di Gapura Banjar Nanti di depan saya akan istirahat lagi Jadi saya sudah melewati Banjar Atas Sekarang saya otak menuju ke Cilacap Kita akan nyebrang guys Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah Cuacanya sangat panas sekali Semoga saya bisa kuat ya Nanti masih pulang Di samping kanan saya ada lapangan golok Nanti kita akan masuk lah Karena sekarang mah Kayaknya masih dipakai untuk golok Saya disini gue santai aja ya Karena kebetulan juga di sebelah sini itu rindang Jadi enak untuk gue santai Untuk kondisi jalanannya juga Agak sedikit kosong Tidak seperti tadi waktu di arah Jalan Ciamis Banjar Kalau sekarang Banjar jatuh itu Kondisinya kosong Lapangan goloknya sangat luas sekali Jadi pengen masuk ya Tapi nanti aja lah Ketika saya pulang Karena rencananya saya pulang Pake jalan ini juga Di samping kiri saya ada Polores Banjar Namanya sedang ada acara sepeda hotel Karena banyak sekali sepeda hotel Banyak sepeda hotel yang Pemakaiannya itu Rata-rata orang tua ya Mungkin ada kok daripada sepeda hotel Saya gak tau Oke Jalanan masih Lumayan sepi juga Dan di jalanan ini Tidak boleh menyarif Ada rampu-rampunya Tidak boleh parkir Dan tidak boleh Oh ini zona sekolah Enak banget guys Tadi Banyak pohon-pohon di samping Ini dia kondisi jalanannya Relatif datar Lurus Serta teduh Jadi saya disini Gue santai saja Sembari menikmati Sejuknya Jalanan ini Jalanan ini sangat panjang ya Serta di samping-sampingnya itu Banyak Pepohonan Mantap guys Teduh pokoknya disini Ketika jalanan Ketika jalanan ramai Saya itu Posisinya Ada di luar jalanan Jadi saya itu Tidak masuk ke jalan raya ya Namun berada di Pinggiran jalan raya Nah ketika jalanan sepi Baru saya masuk ke jalan raya Nah ini posisinya Saya sudah berada Di dalam jalan raya Untuk ke jembatan Cijolang Kisaran 1 km Saya akan Gue santai saja Karena Nah patung kujangnya Sudah kelihatan dari sini Ini menandakan bahwa Perbatasan Jawa Barat Dan Jawa Tengah Jadi di Jawa Barat ini Ditandai dengan Patung kujang Oh ternyata Bukan hanya patung kujang Namun ada juga Patung harimau Siliwangi Oke saya akan lanjut dulu Ke Jawa Tengah Melintasi jembatan Yang dinamakan Dengan jembatan Cijolang Nah ini dia Jembatan Cijolang Panjangnya Kisaran 70 meteran ya Ketika saya lihat ke bawah Ternyata Di bawahnya itu Sungai yang lumayan besar juga Di sungai tersebut Terdapat beberapa orang Yang sedang menambang pasir Oke Kali ini Si biru Atau padara striket saya Sudah menginjak Jawa Tengah Nah ini pencapaian yang luar biasa ya Ternyata sepeda saya kuat Sampai ke Jawa Tengah Mantap pokoknya guys Saya sangat senang sekali Ternyata sepeda saya Sudah menjadi sepeda akap Atau antarkota Antar provinsi Oke pada pukul 10 Lebih seperempat Atau tepatnya Pukul 10 Lebih 15 menit Saya sudah berada Di perbatasan Jawa Barat Dan Jawa Tengah Tadi berangkat itu Dari Kepura Cijolang Tadi saya lihat Pukul 8.00 Sekarang Saya sudah berada di sini Pada pukul 10 Lebih 15 menit Jadi di sebelah kanan saya Ada sebuah replika Candi Karena kan Jawa Tengah ini Identik dengan Candi-Candi Di sebelah kiri Saya juga ada Jadi saya akan Quest beberapa kilometer Di daerah Jawa Tengah Kemudian saya akan Ulang lagi Ke Cihamis Untuk naiki Candi ini Ada beberapa tangga Yang harus kita Lalui Nah ini dia Candinya Jadi di tengah Candinya itu Ada lambang dari Provinsi Jawa Tengah Ini dia Prasetya Ulah Sakti Bakti Praja Di sana juga Sama ada Candi Jadi di kanan kiri Itu ada Candi Ini saya akan Jalan-jalan dulu Beberapa kilometer Di daerah Jawa Tengah Di depan ada Sebuah pom bensin Nah ini merupakan Pom pertama Yang ada Di Jawa Tengah Oke saya akan Mencoba masuk Ke pom ini Mau lihat-lihat Apa yang ada Di pom Jawa Tengah ini Apakah akan Sama dengan pom Di Jawa Barat Ataukah berbeda Namun kayaknya Ini tidak jauh berbeda Dengan pom Yang ada di Jawa Barat Di pom ini Tidak banyak Antrian kendaraan Yang membeli Bahan bakar minyak Tidak seperti Di pemalaian Di bagian pertalit itu Terkadang Nanti sekali Jadi saya itu Akan jalan-jalan Disini kurang lebih Satu kilometer Tidak lebih Soalnya kalau lebih Saya bingung nanti Pas pulang Pasti akan Capai sekali Disini saya akan Belok kiri dulu Ada sebuah Gapura disini Cilacap Bercahaya Katanya Wow Saya sudah berada Di Cilacap Mungkin cukup Sampai sini saja Saya jalan-jalan Di Jawa Tengah Saya berada Di desa Panulisan Cilacap Jawa Tengah Kesana Pemandangannya itu Sangat bagus Namun Kayaknya menurun Kalau pulangnya Pasti nanjak Jadi saya Lebih baik Sampai sini saja Mantap Sepeda plural ini Sudah sampai Jawa Tengah Keren Oke saya juga Akan mereview Perbatasan Jawa Barat Jadi di perbatasan Jawa Baratnya itu Ada dua Buah patung Kujang Ini dia berada Di seberang saya Nah ini jalanannya Dan satu lagi Yang ini Ada lambang Jawa Baratnya juga Gemah Ripah Repeh Rapi Ini ada tulisan Sunda Aksara Sunda Tapi saya Tidak mengerti Mungkin sama saja Artinya gemah Ripah Repeh Rapi Nah disananya itu Ada patung Siliwangi Kalau tadi Di Jawa Tengah Identiknya dengan Kuda Di Penegoro Tapi saya lupa Oih Gak review Gapapalah Capek kalau balik lagi Jadi di Jawa Barat Ada patung Siliwangi Dan di Jawa Tengah Ada patung Kuda Di Penegoro Oke saya akan Langsung pulang Ke arah Ciamis Setelah kurang lebih 20 menit Saya dari Perbatasan Akhirnya sekarang Sampai juga Di Depan kantor Wali Kota Banjar Terasa ya Pas pulangnya Lebih Lebih sebentar Daripada Pas tadi Perginya Pulang guys Mampir dulu Ke lapangan Golf Tapi kayaknya Gak bisa masuk Ya sepeda Banyak sekali Pengunjung Guys Yalah saya pulang Saja Karena Cua Sudah semakin Panas Tidak berlama Lama saya Di lapangan Golf Akhirnya Saya memutuskan Untuk pulang Saja Karena Kondisi Cua Sudah Sangat Panas Biasanya Kalau sekarang Panas Tarik Itu Nanti Sorenya Hujan Jadi Saya takut Kehujanan Di jalanan Oke Saya akan Belok Kiri Menuju Ke arah Barat Atau Tepatnya Ke arah Ciaming Sekarang Saya istirahat Dulu Di Masjid Dekat Jembatan Penyeberangan Banjar Kondisinya Sangat Panas Sekali Mungkin Saya disini Kurang lebih 30 menit Sebelum Saya lanjut Ke Wess Pulang Menuju Ciamis Oke Saya makan Dulu Panas Setelah makan Saya langsung Salat Duhur Dan kemudian Sekarang Pada pukul 1 Kurang 5 menit Saya akan Berangkat lagi Menuju Ke Ciamis Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Setelah Saya mengayuh Kurang lebih 10 menit Dari masjid Yang tadi Akhirnya Saya sampai Juga Di situs Cium Wanara Karang Kamulian Namun Saya Kali ini Tidak Akan Masuk Kondisinya Sekarang Sangat Ramai Sekali Berbeda Dengan Yang tadi Nah Ini Dia Tanjakan Yang Saya Tunggu Sekaligus Saya Takuti Tanjakan JPK Kalau Tadi Saya Menurun Yang disini Namun Sekarang Saya Akan Berjibaku Menaiki Tanjakan Ini Mudah Mudahan Saya Sampai Dengan Selamat Dan Tanpa Didorong Saya Memakai Jalur Beton Yang Ada Di Pinggiran Jalan Rayanya Karena Takut Menghalangi Kendaraan Lain Yang Sedang Menanjak Di Tanjakan Ini Jadi Saya Menaiki Tanjakan Ini Memakai Sepeda Sudah Tiga Kali Dengan Sekarang Waktu Itu Bersama Rombongan Komunitas Sekot Namun Sekarang Saya Sendiri Di Tengah Tengah Tanjakan Saya Berhenti Dulu Dan Sekarang Saya Akan Lanjut Lagi Menanjak Di Tanjakan Ini Ternyata Tanjak Masih Sangat Tanjang Namun Di Samping Kiri Saya Terdapat Banyak Pohon Bambu Sehingga Membuat Jalanan Sedikit Teduh Tetapi Tetap Saja Ketika Saya Menanjak Pakai Sepeda Rasanya Sangat Capek Dari Sini Ujung Tanjakan CBK Ini Sudah Terlihat Dan Alhamdulillah Saya Kayanya Akan Sampai Tanpa Didorong Walaupun Tadi Berhenti Dulu Di Tengah Tengah Tetapi Saya Tidak Didorong Ternyata Ketika Ketika Goes Sendiri Dengan Goes Bersama Komunitas Sangatlah Berbeda Yang Saya Rasakan Ketika Goes Sendiri Itu Capeknya Sangat Terasa Berbeda Dengan Ketika Kita Goes Barang Komunitas Dan Sekarang Saya Sangat Lelah Sekali Setelah Saya Sukses Melalui Tanjakan CBK Dan Sekarang Pada Kukul 13 Lebih 47 Menit Saya Sudah Berada Di Pasar Bojong Nah Sebentar Lagi Mungkin Sekitar 10 Menitan Lagi Saya Akan Sampai Di Gapura Cijengjing Dari Sini Gapura Cijengjing Sudah Kelihatan Mungkin Ada Beberapa Ratus Meter Lagi Saya Akan Sampai Di Gapura Cijengjing Tempat Tadi Saya Setar Alhamdulillah Sekarang Saya Sudah Sampai Di Gapura Cijengjing Oke Jadi Saya Berangkat Dari Gapura Cijengjing Ini Pada Pukul 8 00 Dan Sekarang Saya Sampai Di Gapura Cijengjing Lagi Pada Pukul 14 00 Terima Kasih Yang Telah Mengikuti Perjalanan Saya Ikuti Perjalanan Saya Di Minggu Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima